Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor selamat pagi pagi hari ini Likmar mau melihat perkembangan kebun kalibiknya Likmar udah sejauh mana lor karena ada yang baru lor ikutin terus perkembangan KM apa pepaya nek priwe main-persemayaan petaya Hai uh uh orang tundas banget kan hijau rop jana singurah tukul kekuduh laporan jaring yang banyak kek orang tukul sih sebabnya ke piwe ya sebabnya ya orang tukul gue wagi-wagi iya agi uh oke bantat tau ya bantat singurah tukul mbok arep arep modot gue atos jendera kuat terhalang tapi yang enggak lor bercanda lor mungkin karena bibitnya ya berbeda kurang bagus kurang bagus ada dengan tukul Oh iya wismulai tukul ada apa Mak mungkin Anu kemambang nangkarnol nangkarno di tanem baik kan kudunya dikai Kang apa ya nggak mau dibuang nunggu kita berubahin yor tepulanya tepulanya masih tepulanya tapi aku senegana 1500 ya pohon lor jadi ikutin terus nanti cara nanamnya di kebunnya Wamaryono tapi oh ya jelas ya kebunnya dikebun 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 tapi gue berlalu lah wismen sekarang lihat yang baru lor dua dua jenis dua buah jenis apa Mak ikan andrawaman ini kok selain sayuran juga nanam ini lor ya Pak coba tebak ini pohon melon buah melon melon siji lorotelup pokoknya banyak ada lagi satu lagi satu lagi ini buah stroberi 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 naik stroberi EG ya tuknum mak lagi apa merambat ya bukan merambat tapi apa ya nom piok terus Hai megar terus si si melonnya sih melon ya kudu di suki lanjaran seperti tomat seperti ada pare itu seperti itu ada lanjarannya biar lanjarannya enggak sembarang pelanjaran karyang kuat ini kan buahnya gede nanti misalnya kalau bagus pasti berbuah ya iya mudah-mudahan berbual lor karena ini bener-bener sama likmat dirawat dengan dirawat sepenuh hati ya ya iya tanaman juga hidup ya harus dirawat seperti karno iya cocok dikasih makan dikasih minum terus kita lihat perkembangan selai drilur sebelah sini wuuh si joe jokan poh sedikit kaya buk makin dobek dobek diliyarmu karena kurang 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 tempat jadi belum belum dilihat semua nih yang udah dilihat udah seperti ini guys bisa dimasak mak bisa saya dirisi dimasak apa ya menduan isi menduan boy and yuk penontonnya belum ngeret singurung tahu seneng orang belum ngeret nyong ditumis karo tahu sedih lah sering lah urut digari gitu ya Pak urut tahu masak bubur bubur ayam kan hasilnya pas banget bubur ayam yang langsung slide dari terus ke SS juga maninggo sarapan ya lah jauh ide nih lo tumben kan gue itu nyongpein bubur ayam Wah sampai kembali dan sesu setelah sih mulai ya mau kusing di pet gue main dodoh di ya gue kan seragunya bisa dipencar yang ngurung dipencar baik ya nih, manutnya buburnya anak mah, iya bubur ayam ini kan ayam anak terus, buburnya berbeda lor seanak bahan yang sama Likmar kerupuk kerupuknya ganti apa ya gadung, kan bikin sendiri gadung iya cocok terus, kacang kedelek nggak punya, diganti yang lebih enak apa? sambal kacang hijau digoreng setengah mateng itu enak Likmar udah pernah coba oke, pakai pupuk gandung terus semua beti alami ya mah alami bisa dimakan gocowel lah langsung tanpa dimasak bisa karena pupuknya pakai pupuk gandang wis gimana? wis, yaw ikutin terus lor nah bahan-bahannya lor yang buat bikin bubur tuh ada ayam yang Likmar sengaja pilih paha tuh biar banyak apa ya ya lumayan banyak minyak lah jadi buat bikin bubur tuh setep banget disayat-sayat dulu kalau bagian dada tuh nggak ada minyaknya jadi Likmar pilih yang ini lebih lebih ngutel nah lor sambil nunggu bahan buburnya mateng kita bikin isiannya lor tentu saja ada bawang goreng ada seledri juga udah empuk lor terus airnya juga udah berarti udah ngaldu lah kita angkat selanjutnya masukin nasi yang udah direbus udah berjam-jam lor jadi seperti ini masukkan ke dalam kaldu tadi terus jangan lupa ini harus ya harus pakai ini daun salam biar tambah harum sambil diaduk-aduk terus lor terus tambahkan sedikit garam sama penyedap sedikit lor nah seperti ini nah ini bubur udah jadi lor sengaja nikmat goreng bawangnya yang pertama bawang gorengnya pertama biar bisa minyaknya harum lor sengaja garam gubong gul 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 gula nah diurylo tinggal bikin kecap asin lor Hai nah masukkan lor buburnya tambang lalu ini bikin kecap asinnya lor ada kemiri ada jahe kunyit merica ketumbar bubur ayam itu yang penting itu nyelur apa kecap asinnya harus buk telur biar tambah gudel buburnya abone ol 2 api abone ol a a a a selamat menikmati masukkan gula merah kecap selamat menikmati selamat menikmati terakhir lor bikin sambal ayam bubur ayam lor kasih cacang nah ini lor bubur ayamnya udah mateng sekarang kita sarapan nah ada bocil 2 lor sengaja pakai piring biar cepat dingin cepat adem nanti kepanasan oke oh Said anak baru sih jadi limar belum apal Said jenangannya siapa? anu lengkapnya Said siapa? saya mau ngeja sila sila nah apa senek bagi ya pak nah seperti ini lor ada seledri terus bawang goreng nah ini yang enak banget terenyah lor nah kecamba ijo terus plus kecap asinnya dulu ini kuahnya kan asin terus iwakek nanti ya berdoa dulu terus kerupuknya bocil-bocil udeg ya garik paling suka tulangnya Likmar suka banget Likmar sama ayam ini lor nah ini harus banyak pokoknya melimpah tidak ketinggalan sambal nah udah lor ayo kita berdoa dulu sebelum sarapan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma tarik Allahumma tarik Allahumma tarik Allahumma tarik Allahumma tarik Allahumma tarik monggo lor sarapan lor kalau Likmar kalau makan bubur caranya begini lor enggak dikolek-kolek enggak enggak dikolek-kolek dari pinggir dari pinggir seperti ini enak banget lor selamat menikmati 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 selamat menikmati